Halo guys, dan selamat datang di video Viva Ultimate Team Jadi di video kali ini kita bakal ngebuka hadiah mingguan dan juga hadiah bulanan yang berhasil gue peroleh dari Food Champions Di bulan... bulan apa ya? Bulan Juli Sekaligus mungkin bakal jadi Food Champions terakhir yang gue mainin di FIFA 17 Karena jujur aja gue udah capek, udah males main Food Champions Terlalu banyak ya, gue udah menghabiskan seluruh tenaga, jiwa, dan raga selama hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan Senin Kadang-kadang buat main Food Champions Dan mungkin menurut gue ini adalah saat-saat yang tepat bagi gue untuk berhenti Karena tim gue sekarang udah bagus kalau gue bilang Dan udah sulit buat diimprove lagi, ditambah lagi juga dengan hadiah yang kita proles juga udah gak ada yang bagus kalau boleh dibilang Jadi kayaknya gue bakal mutusin buat berhenti main Food Champions di FIFA 17 Dan semoga aja ntar di FIFA 18 kita bisa lanjut main Food Champions dan bisa sesukses Apa ya, maksudnya kita raih di Food Champions di FIFA 17 Dan untuk hadiah bulanan, gue berhasil finish di Gold 1 kayak biasa Itu pun karena gue udah jarang main Food Champions lagi Pokoknya itu gue di bulan Juli, di bulan Juli ya, Juli Gue finishnya tuh mainnya tuh setengah setengah gitu Gue cuma main sampe Gold 3, abis itu udah berhenti Ini hadiah mingguannya Gue pokoknya tiap minggu gue cuma pengen finish Gold 3, abis itu gue udah berhenti lagi Gue udah gak liat main lagi Gue kasih liat, kasih liat itunya deh Kasih liat apa Ini ya, leaderboardnya Jadi untuk bulan Juli kemarin itu Gue cuma main 74 kali dari 100 pertandingan yang mestinya gue mainin Jadi itu gue udah, gue absen, bukan absen apa ya Gue miss 26 pertandingan karena gue jujur aja udah males main Food Champions lagi Dan, ya makanya gue cuma bisa finish di pingkat Gold 1 Tapi yaudahlah, mau gimana lagi Dan juga, gue tuh ngerasa kayak udah males banget main Karena hadiahnya juga jelek, gak bagus-bagus banget Dan sekarang kita bakal ngebuka hadiah yang udah kita dapet dari Food Champions di bulan Juli Gue bakal buka dari pack yang paling jelek kayak biasa Yaitu Premium Gold Players Pack Kita bakal liat, isinya apa? Jadi udah walk out Booy, lumayan nih GK Wey, Johart Johart, Johart, Johart Super favorit gue Yang pindah ke Wesham Dia pindah sesuai, uh, kono Plianka Dia pindah sesuai, kayak Karim Motiem gue mainin Kocak juga gue bilang Oke, dapet Johart, lumayan Yang lainnya, gak ada yang perlu di mention Kan ini kono Plianka doang tuh yang masuk nominasi Fatish Terus, Mega Pack 30 Items Gak ada walk out-nya Jelek banget isinya RW Uh, Sadio Mane 82 Lumayan sih sebenernya, kalo dipikir-pikir Gila, Fernandinho Townshend Kappa Tom Hitton Lumayan Oke, kita send semuanya ke Club Dan kadang-kadang kita bakal ngebuka Hadiah bulan Eh, satu player pack, apa aneh? Redeem lah Yang lainnya kita pixel-nya Gak ada yang penting Terus, kita bakal buka Eh, two player pack Includes two player One gold, one rare Anjir Eh, sih isinya sampah Weee 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 Itunya kenceng banget ya Sosan efeknya Zengin Sama Karilo Siapa Karilo ya? Guido Karilo Gue kayaknya pada ngerin namanya Main AS Monaco Oh, gue main FM lawan dia nih Si Karilo Malam Monaco Oke, kita bakal buka Gold 1 Food Champions Pack Dan isinya adalah Not even a walkout Inilah kenapa gue gak main Food Champions secara penuh Di bulan Juli kemarin Kita dapet Lorenzo Insigne 86 control Dari Napoli Oke, lumayan Bagus sih dia Tapi gak bagus-bagus banget Mustafi Marquinhos Mertesaker 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 apa dapet punya punya inform ya? Dia punya Oh dia Ini Mertesaker ini Mertesaker apa namanya Scream Card nih ZX sama Mertesaker tuh Scream Card Kayaknya deh Iya ZX sama Mertesaker Scream Card Jadi Yah Ini dua Ini kartunya jelek Kalau gue bilang Mustafi Ya lumayan lah Marquinhos juga lumayan Insigne juga lumayan Jadi Lumayan Lumayan lah Ya oke lah Not good Eh apa It's not great But it's not bad either Jadi ya Lumayan Oke Jadi Itu dia Buat video kali ini Gue Kayaknya Udah Males main Food Champions lagi Tapi gue gak tau sih Gue Paling kalau lagi gak ada kerjaan Gue juga paling gue mainin Food Champions juga Tapi ya Lihat ntar lah Gue pokoknya Gue udah gak bakal bersemangat lagi Buat main Food Champions Jadi kalau misalkan gue Ada waktu gue main Kalau gue Lagi males Ya gue gak bakal raksain Karena Belakangan ini Gue selalu memaksa diri gue Buat main Food Champions Dan gue gak kepengen Itu terjadi Gue gak kepengen Raksain diri gue sendiri Buat main Food Champions Jadi Kayaknya Itu aja buat video kali ini Terima kasih yang udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video terimakas Sampai jumpa di video terima kasih Terima kasih.